Bakal calon Wakil Bupati Kudus Mawahib menyebut program Honorarium Kesehatan Guru Swasta HKGS merupakan program lanjutan dari pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Kudus Hartopo Mawahib. Namun selain HKGS, pasangan tersebut juga memiliki program unggulan yakni di sektor UMKM dan juga di sektor pertanian. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bakal calon Wakil Bupati Kudus Mawahib saat menghadiri Tasyakuran Partai Demokrat ke-23 yang digelar di kantor DPC Partai Demokrat minggu sore kemarin. Dalam acara yang digelar dengan sederhana tersebut dihadiri oleh Ketua DPC Partai Demokrat, Sekretaris, Unsur Legislatif, dan Pengurus Cabang Partai Demokrat. Dalam momen tersebut menjadi kesempatan untuk berdiskusi bersama pengurus Partai Demokrat guna memenangkan bakal calon Bupati, Wakil Bupati, dan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat di Pilkada 2024. Ketua DPC Partai Demokrat Marcianto menyebut, pihaknya beserta pengurus lainnya tegak lurus untuk memenangkan paslon yang diusung Partai Demokrat. Bahkan saat ini tim pemenangan sudah terbentuk di tingkah desa hingga di akar rumput. Sementara itu bakal calon Wakil Bupati Kudus Mawahib berpesan kepada kader Partai Demokrat untuk mengikuti kontestasi Pilkada ini dengan riang gembira. Dengan tagline Kudus Maju Berkah, pihaknya berharap semuanya dapat dirangkul untuk kemaslahatan warga Kudus. Disinggung soal program unggulan, pihaknya akan melanjutkan program HKGS, dan juga program unggulan di sektor pertanian dan juga UMKM. Untuk Demokrat ini sudah siap, tegak lurus. Intinya kami sudah lurus dari pusat sampai bawah tegak lurus. Memang mas Tartopo mas Mawah itu. Sosialisasi di tikat ranting? Oh sudah, kami sudah membuat jaringan sudah clear semua. Tinggal jalan. Targetnya mungkin 10% gitu kemenangan. Ya Alhamdulillah kita tidak persen, yang penting kita menang. Jago kita menang. BIP, BGM, pemerintah kita 5 tahun ya. Ini program lanjutan yang tergendala oleh Vos Mayor tadi. Sehingga ketepan siapapun yang, ini kita bicara hari ini. Persoalan 5 tahun itu kan karena ini, apa, regulasi. Karena ini kerangka, kerangka regulasi. Sehingga memang ini program setiap kepemimpinan itu berbeda. Nah, setiap latar belakang pokoknya juga outputnya, kebijakannya berbeda. Namun, kudus ini yang kita kenal bagi kota religius, ya tentunya ini menjadi salah satu komoditas politik yang paling menggunakan. Karena sana juga jualan ini, kita sudah pernah membuat program ini dan kita melanjutkan. Sehingga ini terbaiklah, semuanya terbaik untuk masyarakat kudus. Tapi jangan lupa, selain HKKN, masih banyak sektor lain yang jangan diambilkan. Menjadi politik juga, pertanian penting. Terus UMKM juga penting. Karena kudus selain dikenal kota santri, juga kota industri. Banyak UMKM yang tumbuh-sumbuh di sini, harus kita edukasi dan kita bina besar. Sebagai representasi religius yang berasal dari kalangan santri, Mawahib juga menegaskan bahwa dirinya dan teman-teman santri terlibat dalam gagasan pembuatan perda terkait program tersebut. Termasuk Ketua DPC Partai Demokrat juga turut menggagas perda tersebut. Dan program lanjutan ini kelop dengan Rencana Pembangunan Jawa Gaman Nengah atau RPGM 5 tahun. Karena sebelumnya sempat terhambat oleh kondisi force mayor. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.